Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel semoga semua dalam keadaan sehat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 3 SD Kliklum Merdeka yaitu Matematika Revisi Tahun 2022 yang akan dibahas adalah di bab 2 tentang kalimat matematika yaitu ayo berlatih latihan 1 halaman 85 sampai 86 inilah halaman 85 dan 86 yang kita akan bahas yaitu soal-soal ayo berlatih latihan 1 selesaikan soal di bawah ini dengan benar nomor 1 7 tambah berapa supaya sama dengan 15 kita jawab yaitu 7 tambah 8 jadi titik-titik ini kita isi dengan nomor 2 18 tambah berapa supaya sama dengan 39 kita jawab yaitu tambah 21 jadi titik-titik ini kita jawab titik-titik ini kita isi dengan 26 jadi 26 tambah 36 sama dengan 62 nomor 4 Pak Budi sedang panen buah durian hasil panennya diletakkan dalam dua keranjang sebelum dijual di pasar keranjang pertama isinya 42 buah durian sementara jumlah durian yang ada pada kedua keranjang tersebut adalah 78 pertanyaannya berapakah banyaknya durian yang ada di keranjang kedua kita jawab nomor 4 keranjang pertama kemudian banyaknya durian keranjang kedua dan yang ketiga kita buat jumlah durian seluruhnya lalu kita buat pada keranjang pertama banyaknya disini adalah 42 kemudian jumlah durian disini adalah 78 pertanyaannya berapakah isi durian keranjang kedua jadi 42 tambah berapa supaya sama dengan 78 jadi kita jawab jawabannya adalah 36 untuk banyaknya durian di keranjang kedua adalah 36 buah ada pun kalimat matematikanya bisa kita tuliskan 42 tambah titik-titik sama dengan 78 jadi titik-titik ini kita isi dengan 36 nomor 5 diketahui jumlah tiket yang terjual untuk menonton film di bios di sebuah bioskop hari ini adalah 95 lembar berapakah banyaknya penonton laki-laki dan penonton perempuan yang mungkin membeli tiket tersebut buatlah 5 kemungkinan kita jawab ini nomor 5 oke sekarang kita akan isi ini jadi di bagian kolom atas ini adalah banyaknya penonton laki-laki banyaknya penonton perempuan dan jumlah penonton laki-laki dan perempuan seluruhnya kita isi dulu tadi bahwa jumlah penonton seluruhnya adalah 95 95 95 orang tinggal kita mau cari berapa penonton laki-laki disini kita simpan dan perempuan berapa kalau laki-lakinya penontonnya 30 berarti perempuannya adalah 65 30 tambah 65 adalah 95 berikutnya lagi kalau penonton laki-lakinya itu adalah 45 berarti penonton perempuannya adalah 50 supaya jumlah penontonnya adalah 95 berikutnya lagi kemungkinan yang berikutnya kalau penonton laki-lakinya 52 maka penonton perempuannya adalah 43 52 tambah 43 sama dengan 95 kemungkinan lagi yang lain kalau penonton laki-lakinya 64 maka penonton perempuannya adalah 31 kalau penonton laki-lakinya 76 maka penonton perempuannya adalah 19 jadi angka-angka ini bisa kita ubah sesuai dengan banyaknya penonton laki-laki dan banyaknya penonton perempuan asalkan jumlah dari kedua penonton laki-laki maupun perempuan itu tadi adalah 95 itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati